Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa Sampai jumpa di video selanjutnya 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 sendiri kurang terlihat disini sepertinya ya kita lihat disini Rizky Pakai mengganggu pukulan ke arah rib dan juga ke arah muka ini akan mengganggu kuas dan rahi dari Duiki pastinya seperti itu saja menjadikan kesalahan Rizky Pakai bisa mendapatkan keuntungan itu satu keras itu kosong sekali kita lihat jelas sekali keras sekali itu kita lihat serangan dari Rizky Pakai mencoba defense Bung iya instruksi mendengarkan pelatih dari Rizky Pakai coach mic untuk mengadakan 30 detik terakhir lagi untuk lebih bisa lebih aktif mudah-mudahan bisa untuk lakukan finishing ya iya barang dendam bahwasanya ini dia kombinasi serangan dari Rizky Pakai yang dikontrol oleh Duiki ini dia tadi ya kita lihat One Point Angel kita upgrade dan juga Vika sudah memasang papan ronda kedua wasiscoma sudah memanggil dua fighter dan sudah dimulai ronda kedua untuk welterweight division kali ini Rizky Pakai di sudut merah melawan duit kita kemauan di sudut biru dua fighter sudah habis-habisan di ronda pertama iya low kick dari kelihatan sekali dari Cibong hanya sebagai pengganggu ringan saja Bung sementara dari Rizky cukup berbobat Bung iya kita lihat bagaimana di jalannya ronda kedua ini apakah duit Cibong bisa terus bertahan dengan serangan dari Rizky Pakai ini seharusnya dengan usia yang 21 tahun Bung masih luar biasa mestinya ya Bung eh piotomex darinya ya ya kita lihat di sini masih di pencobaan saat ini duit yang lebih berani untuk aduk pukulnya gua beli pelanggan pukulan dan sekarang duit yang mencoba untuk takedown dibalik oleh Rizky Pakai saat ini siapakah yang bisa mendapatkan takedown masih scrambling menjadi mendapatkan underhook Bung wikibahkan katinya defense ya bersamaan yang sama Bung tekan yang sama di ronda ke-1 kita lihat ya saat ini duit dengan cepat untuk melakukan berdiri Bung ini berbahaya lutut kelas sekali kalau buka dari duit Cibong sepertinya ada masuk apakah duit Cibong bisa terlepas Bung atau ke dalam ini sebenarnya Rizky Pakai ya tidak mau begitu saja ya cukup lengah tadi Rizky Pakai ya itu bisa dimaksaikan tadi Bung sebenarnya sepertinya mau lihat naik kecok Bung tapi ya bukan posisi di belakang Bung tidak nyaman ah ya apakah bisa nah ini Bung sedikit berjuang ini Bung kurang sedikit ya Bung ya ya baik sekali duit Cibong saja kembalikan keadaan yang baik Bung dari duit Cibong kita lihat apa yang dilakukan dia mendominasi selangan di depan konter lawan iya kita lihat di sini elbow kerak lagi dari duit Cibong satu usaha melepaskan diri dari Rizky Pakai yang baik oleh duit Cibong kita lihat Rizky Pakai yang hanya bisa bertahan betul-betul ya berbalik belakangnya Bung dikasih apakah berbahaya bisa saja di berbahaya Bung iya makin dalam makin dalam sepertinya RFC dilakukan oleh duit Cibong apa kan duit Cibong lepas Bung panjang rekor kemenangannya Bung atau Pak Rizky Pakai yang mengalami kecil bisa comeback kita lihat kita lihat masih dicoba oleh duit Cibong RFC yang gagal dari duit Cibong cukup nyaman temennya sudah super tender ini Bung oh masih belum baik iya Rizky Pakai luar biasa Rizky kita lihat sayang kesempatan yang didapat oleh duit Cibong tidak dimanfaatkan sedikit lagi tadi Bung iya dikembangkan tegang oleh duit Cibong dari Rizky kita lihat apakah duit Cibong bisa terlepas atau makin dalam bahaya saat ini Rizky Pakai yang sudah comeback di atas nih Bung iya malah sekarang ya duit Cibong sepatutnya ada dalam Bung kondisi sulit Bung tujuh kita lihat ini ini karena kepala turut berkebi-kebi Cibong berkembang sebentar ya ketiga kali Bung kita lihat satu menit Bung satu menit Bung terakhir dua dan kedua berkembang berkembang beberapa kali dasar juga sudah mencoba melakukan serangan teranggi sehingga cukup dalam Bung gerak empang kembali dilakukan hampir sudah hampir dalam ini Bung saya yakin dengan satu tangan dengan ototnya Rizky apakah ini bisa finish nih Bung balik terbalik Bung oh dalam sekali ini Bung apakah duit Cibong bisa bertahan dan tap out Rizky Pakai yang menggunakan bifondor kedua dengan rare naked choke Bung iya sebenarnya tadi duit Cibong ya yang Bung punya kesempatan untuk melakukan rare naked choke Bung comeback Bung iya epic comeback Bung gua nanti bukakai ya Bung ini kita lihat uletin yang bisa dikembalikan oleh Rizky Gwiki dan akhirnya Rizky Pakai yang menggunakan dengan refleksi choke Bung iya dan wasit Soma memperhatikan pertandingan di ronde kedua menit keempat dati ke-27 dengan kemenangan submission menggunakan teknik rare naked choke the winner sudah pasti dari sudut merah the cyborg Rizky Pakai yang di atas syukah terlihat yang telah terlihat di atas terlihat ketika di atas rici dan terlihat bekas dengan pemerinti yang katanya memperhatikan tidak Sub indo by broth3rmax